ini saya ceritakan terus saya mengerti karena mati Mbak Mutamakin itu akhir-akhir ini saya mengerti sudah akhir-akhir saya mengerti kitab ini saya mengerti kitab ini, saya mengerti saja saat ini 4 hari yang lalu adik saya saya mengerti dengan Mbak Zaki, namanya Mbak Fuad ini ceritakan saya mengerti kitab ini saya mengerti kitab ini dengan segala perangkat ilmu yang saya mengerti mulai tafsir, mulai tasawuf, mulai dan polanya sama seperti wirosah wirosah yang dilambai mbah dola, dilambai ke tohir, dilambai ke duri, ke nawawis dan tenaguri yang mereka saya beri contoh nanti saya baca sesuai tek aslinya meskipun saya baca dengan nakku saya, karena saya mau menerbukan kalian beberapa ahli ini aku nakku ini, ini aku nakku kuno kalau itu tidak ada kitab, tulisannya Mbak Kali Joko nanti itu raja ruwet, nak moco ini aku ingatkan, ini mungkin ini aku nakku ini sab'ah mengerti ketika ditulis wawu hal hiyya wawun biayniha amhiyya suratul hamzah, ini seperti mari geger terus makanya walam yakullahu kufwan ahad ini aku Imam Asim moco kufwan mereka menganggap itu wawu tapi ini secara ikhrop janggal maknanya sepadan kafa ayakfau kufwan sehingga itu wawu wawu tenan apa suratul hamzah terus ini terus jadi kira asap makanya sama anak ngaji sab'ah itu mari geger terus amanah yukminu imanan kalau Imam Asram moco yukminu ya yukminu orang amanah di ikhlal sama yang amanah, maksudnya yukminu ya jadi yukminu imanan, asli iqmanan di ikhlal terus Imam Asram ini banyak kadang di ikhlal kadang buat itu kufwan, tapi kita pilih pakai hamzah tapi itu mas darah buat hamzah kufwan ketika yang lain baca kufwan nah naskahnya bangutamak itu saya ngerti, tapi kadang hamzah ditulis wawu jadi dia ragu untuk ngerti si moco pula jadi roh-roh, terus moco mas nanti duga buat yang kertas gak sami-sami roh maksudnya tapi ini aku cerita naskah dulu, aku kan dah rasam usmani orisinil sangking rian saya nemukan itu dari tek-tek ulama dulu karangani ibnul jahzari ini aku menulis hamzah pertama yang menulis hamzah itu Imam Khalil bin Ahmad al-Faruhidi ini aku menyoplok roksul aini, rian sehingga Imam Nafek menulis nabi'u tulisannya tidak, tapi beliau tetap baca hamzah nabi'u 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 imam asim hanya memahmuskan yang di fi'il nabi'u nabi'u mulanya pola sab'an itu seperti itu kira-kira, pokoknya hamzah jadi iya hamzah jadi wawu tulisan bahutamak itu masih dengan pola itu pola, pola itu belum pola modern pakai hot-hot modern hamzah maklumat mawon kerasannya